Halo teman-teman, mungkin ini karena ada yang menanyakan ya beberapa orang ke saya ya bagaimana caranya untuk men-stick kuping doberman ya. Jadi kuping doberman yang belum berdiri itu gimana caranya untuk dibikin berdiri ya memang hal itu memang agak-agak tricky sih ya cuman ya ini karena ada beberapa yang menanyakan jadi di video kali ini coba akan saya bahas ya bagaimana untuk cara pembuatan itu dia punya stick untuk men-stick kuping doberman ya. Nah alat-alat yang dibutuhkan sendiri nih teman-teman ya yang pasti satu sedotan boba nih teman-teman yang ini nah sedotan boba ini teman-teman nanti bisa ukur ya sepanjang apa dia punya kupingnya. Nah jadi dimasukannya pasti posisikan seperti ini nih ya jadi ukur dia punya kuping dari bagian paling bawah dia masuk sampai ke ujung daun telinganya ya nah nanti itu sedotan boba nya kalau lebih panjang ya pasti dipotong lalu jangan lupa teman-teman dibagi dua ya. Nah jadi setelah dipotong ya setelah dipotong itu bikin apa lingkaran aja kita ngomong nih ini dirobek dilipat aja dilipat agak kecil ya lalu satu lagi nanti dibikin dipotong juga lalu sama posisinya di setelah kita potong kita lipat kita gulung agak kecil satu dan satunya lagi agak-agak lebih lebar ya. Nah lalu ini di double nih teman-teman dimasukin seperti ini nah tujuannya buat apa buat biar ada lebih lebih kuat dia punya ini dia punya apa namanya sedotan boba nya ya biar biar nggak nggak menekuk-menekuk gitu teman-teman. Nah sama satu lagi yang pasti kapas nih teman-teman ini kapas yang mungkin bisa dipakai di yang yang biasa untuk pakai kapas muka ya lalu sama ada ini. Apa ya ini namanya lakban bukan lakban sih ini bisa dibilang kayak ya taruh lah bahasa saya lakban lah ya cuman lakban ini ada ada beberapa macem ada yang lakban coklat juga ada juga lakban yang seperti ini ini namanya mikropor teman-teman. Saya nggak tahu kebaca apa nggak ya ini namanya lakban mikropor ini bisa beli di apotek teman-teman kalau saya sih pribadi saya lebih suka memakai bahan yang mikropor ini karena ini lebih lebih bisa ada nafas di kupingnya bisa dibilang udara lebih lebih masuk. Nah lalu untuk cara pembuatannya gimana ya pertama kita patokin untuk di bagian bawah kupingnya dulu teman-teman nah ini fungsinya kapas nih ini kita gulung nih seperti ini. Nih ini kita gulung seperti ini lalu dibungkus oleh dia punya mikropornya teman-teman. Ini harus dikencengin ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman. Oke nah ini tujuannya buat apa? Ini nanti untuk masuk ke bagian telinga bawahnya double mane. Ya agar apa? Agar kita ngomong nggak lecet untuk dia punya bagian dalam telinganya ya. Nah oke sorry teman-teman saya lanjut ya. Nah terus lalu kedua ini nih teman-teman stick boba ini nih. Ini kan pasti jatuh terus nih yang tadi yang di double ya. Nah ini juga jangan lupa untuk di lakban aja di atasnya. gitu tuh. Nah fungsinya kalau seandainya biasanya nih double mane dia pasti seandainya dia pakai dia pasti biasa dia ngepek tuh. Nah ini fungsinya untuk nggak jatuh. Lalu yang kedua ya. Nah ini yang bagian pentingnya juga nih teman-teman ya. Ini teman-teman lihat ya. Ini kita lakban dulu nih teman-teman. Ini kita lakban, kita gulung ya. Abis itu setelah dia sudah nempel nih seperti ini nih ya. Kita terbalikin arah teman-teman. Kita terbalikin arah, kita puter ke arah sebaliknya. Kita puter. Ini kita puter. Kita puter sampai agak bawah nggak apa-apa teman-teman. Jadi bisa dibilang bagian lengketnya itu yang di luar. Nah ini seperti ini. Nah ini. Nah ini fungsinya untuk apa nih teman-teman ya. Jadi gini. Jadi nanti di saat kupingnya Dabermen itu dimasukin. Bagian daun telinganya pasti akan dijepit. Dijepit seperti ini. Nah ini fungsinya nih agar di bagian kita ngomong daun telinga dalam Dabermen ini agak lengket. Nanti baru kita bungkus untuk ininya. Nah nanti saya akan kasih lihat juga gimana cara untuk masukin ya ke kupingnya ya. Oke. Nah sama. Satu udah buat seperti ini ya. Sama. Posisi yang satu ini. Yang satunya lagi. Ya untuk di kuping sebelah kanan atau sebelah kirinya itu juga sama dibuat seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman. Yang tadi yang untuk ada kapasnya ini nih ya. Ini kita masukin di ke bawahnya. Nah ini seperti ini. Bukan enak ya. Bukan enak ya. Biasa contoh nih. Biar kuping nih. Agak benar ya. Nah ini nih teman-teman. Ini agar ditekan gak apa-apa nih teman-teman. Ini dia tidak akan sakit karena ya itu fungsinya kapas tadi ya. Nah lalu setelah udah seperti ini. Ini tempel nih teman-teman. Oke. Nah ini nih. Dan telinganya ini ditempel nih. Nah ini seperti ini. Oke. Nah ini seperti ini. Nah lalu. Untuk ininya nih teman-teman. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Ini. Ini ditempel nih. Dari sini. Nah ini fungsinya tadi yang saya bilang saya buat untuk dia punya lem ini ngadepnya ke luar juga. Nah ini seperti ini. Nah lalu baru digulung. Ini gulung berlawanan ya. Jadi kupingnya ini. Nih seperti ini. Ini agak ditarik aja gak apa-apa teman-teman. Nah ini ditempel di gulung. Dari paling bawah ya. Dari paling bawah ya. Nanti dulu. Ini bandel ini si pilo. Nah ini teman-teman. Ini gulungnya sampai ke bagian atas. Pilo. Eh ntar dulu. Nah ini teman-teman. Digulung aja gak apa-apa. seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini. nah ini nih teman-teman digulung, ditengkel ya jadi posisinya ini nih, kelihatan kan ya ini ujungnya itu pas di stick untuk stick boba nya ini di bagian ujung sini nah tuh, kelihatan jadi dia pas menyatu sama di kuping kanannya juga sama dibikin seperti itu juga nah itu sebabnya yang saya bilang kenapa saya lebih suka untuk ini, bahan mikropor ini, karena ini dia bahannya itu tipis dan juga memang posisi lemnya itu tidak terlalu kuat tapi untuk ini dia punya udara segala macam, di kupingnya itu masih dapat, karena gini ada satu, kalau seandainya kita pakai bahan yang lain takutnya kalau seandainya kita kekencangan itu biasanya bagian-bagian dalam sini harus sering-sering, lebih sering diganti, kalau pakai ini, kalau pakai sel tip untuk mikropor ini saya biasanya gantinya itu sekitar 5, 5 atau 6 hari baru saya ganti ya, di saat ini ujung kupingnya kita terlihat ada kotor, baru nanti kita kita buka dan dibersihkan lagi ya nah, lalu setelah sudah berdiri seperti ini, teman-teman sudah di stick ini jangan lupa ya ini untuk kita ngomong pengaitnya agar dia lebih kuat bukanlah lebih kuat sih biar posisi lurus nih sebenarnya teman-teman oke, nah ini dibikin seperti ini lalu sama ini seperti ini juga kita timpa juga di belakangnya ya, sebaliknya pilo, nanti dulu mainnya nanti sini dulu, sini dulu bangun, 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 bangun dulu bangun dulu pilo, aduh, entar dulu nah, ini setelah begini teman-teman ini tanggalnya di tengahnya nih nah, seperti ini ini tujuannya adalah jadi gini tujuannya ini adalah biar dua ini nih saling mengikat nih satu sama lain nih nah, jadi biar posisi kepalanya kupingnya ini posisi lurus gitu teman-teman ini bisa lihat nah, ini aja saya sharing saya sharing aja nah, kalau untuk pergantiannya sendiri ya itu boleh sekitar 4 hari atau 5 hari dicopot setelah dicopot itu bagian dalam kuping ini nih bagian dalam sini-sininya dibersihkan pakai ini aja pakai tisu ya, terus bagian-bagian samping-samping sininya nih dibersihkan pakai alkohol nih teman-teman ya nah, kalau untuk berapa lama ya, dia akan berdiri nggak tentu teman-teman kalau Nova kemarin sampai satu tahun pun satu tahun lebih dia itu pun posisi belum berdiri sempurna ya karena mungkin kupirnya kita ngomong pas di saat ini bentukan kupingnya mungkin berbeda ya kita ngomong agak mungkin agak panjang itu biasanya yang agak membutuhkan waktu lebih lama ya cuman ya pasti satu telaten aja teman-teman kalau telaten sih ya syukur-syukur kupingnya jauh lebih cepat bisa berdiri dan juga diimbangin dengan kalsium juga dijemur juga ya untuk kita ngomong untuk memper memper cepat untuk proses dia punya berdiri kupingnya yang paling yang penting ya satu jaga untuk kesterilan kupingnya ini ya terutama misalnya seandainya sudah dicopot atau hal apapun itu sudah dicopot ini harus selalu dibersihkan semua biar steril semua teman-teman ya nah itu aja sedikit mungkin tips dari saya ya semoga bisa terbantu ya yuk 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 yuk